Jika Cak Imin menang Pilpres 2024, PKB janjikan BBM gratis bagi pemilik sepeda motor. PKB mengajukan janji politik menarik, yaitu memberikan subsidi BBM gratis kepada pemilik sepeda motor jika Muhaymin Iskandar, Cak Imin, terpilih sebagai wakil presiden di pemilu 2024. Pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang mengundang beragam janji politik dari para kontestan. PKB janjikan BBM gratis bagi pemilik sepeda motor jika Muhaymin Iskandar, yang akrab di Sapa Cak Imin, terpilih sebagai wakil presiden Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syai Folhuda, dalam sebuah video yang beredar menyebut, kalau Gus Muhaymin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Kutipan ini menandai janji PKB bagi rakyat jika partai besutan Cak Imin ini meraih kemenangan pada pemilu 2022. Namun, rencana ini menuai tanya besar dari Partai Amanat Nasional PAN. FIFA Yoga, Wakil Ketua Umum PAN, menegaskan janji politik harus menjadi pertanggung jawaban politik yang harus direalisasikan jika paslon kita menang di Pilpres 2024. PKB memang harus mempertimbangkan secara matang janji politik ini, apalagi belum ada penjelasan yang mendalam mengenai implementasinya. PKB berargumen bahwa subsidi BBM saat ini seringkali disalahgunakan oleh korporasi, dan dengan menargetkan pemilik sepeda motor sebagai penerima manfaat, diharapkan akan lebih tepat sasaran. Kita sudah melakukan kajian kalau semua disegmentetkan misal semua pemilik motor akan mendapat subsidi lebih besar dan akhirnya harganya lebih murah. Tambah Shai Folhuda, menanggapi hal ini, FIFA Yoga menyatakan dukungannya terhadap peningkatan subsidi BBM dan sektor lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, dia menekankan perlunya pengelolaan subsidi yang tepat guna dan tepat sasaran agar tidak menyimpang. Sampai jumpa di video selanjutnya.